Intro Sahabat punya stok tomat di rumah gak? Kalau punya kita bikin aja yuk, namanya tomato puff pastry. Cara buatnya dijamin mudah, tapi hari ini saya bakal ditemani Mbaria yang akan kasih tips dan trik membuat tomato puff pastry. Sebelum ke tahap pembuatan, pastikan disiapin bahan-bahannya dulu ya. Ada 2 butir telur, kayu manis, buah pala, jamur, tomat ceri, krim kental, daun thyme, bawang bombay, dan tak lupa keju peta dan keju edam. Siapkan juga potongan puff pastry dalam loyang seperti ini nih sahabat. Setelah semua bahan siap, pecahkan 2 telur. Kemudian masukkan krim kental, aduk sampai merata. Campur dengan keju peta, bawang bombay, daun bawang, dan garam secukupnya. Masukkan bumbu parsley. Setelah itu parut sedikit buah pala. Selanjutnya, aduk sampai merata. Setelah adonan selesai, sekarang kita lanjut masukkan adonan ke loyang puff pastry yang sudah diisi jamur seperti ini. Agar semakin nikmat, kita tambahkan tomat ceri dan keju edam di atasnya. Tak lupa downtime-nya ya. Selanjutnya, masukkan loyang ke dalam oven. Panggang dengan api atas-bawah di suhu 160 derajat Celcius selama 45 menit. Ini dia, tomato puff pastry buatan saya dan bari ya. Wah, ternyata gak terlalu sulit ya buatnya. Makanan ini cocok juga loh, dijadikan teman ngopi atau ngeteh buat kamu di rumah. Untuk rasanya ada gurih, renyah, dan segar. Jadi perpaduan yang mantep banget deh. Ini enak banget sahabat RTV. Dari puff pastry-nya itu gurih, dalamnya lembut, asin, dan segar dari buahnya. Enak banget. Abad RTV harus coba di rumah ya, Mbak Ria. Cocok buat teman ngopi di sore hari bersama sahabat. Benuk sekali. Dari Jakarta, Dewi Manik, Yusuf Stefanus, Tri Hartomo, RTV. Sampai jumpa.